Abang kena! Kontak senjata antara TNI Polri dengan Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau KKB Papua kembali terjadi pada selasa 7 Maret 2023. Peristiwa yang terjadi di Jalan Trans, Kabupaten Yahukimo itu mengakibatkan seorang prajurit TNI mengalami luka diduga terkena serpihan kaca mobil. Informasi ini disampaikan Papua Inteligen TPNPB Kodap E16 Yahukimo yang diunggah akun Komnas TPNPB, Rabu 8 Maret 2023. Laporan Papua Inteligen Servis Kodap E16 Yahukimo bahwa, saat ini kontak tembakan bunyi senjata antara pasukan TPNPB dengan TNI Polri berlangsung di Jalan Trans, demikian pernyataan TPNPB menyertai video kontak senjata. Menurut laporan tersebut, diduga pasukan TPNPB berhasil menembak satu anggota TNI Polri. Selain itu, mobil proyek pembangunan milik perusahaan berhasil ditembak sehingga mengalami kaca pecah. PIS TPNPB menghimbau semua pihak tidak boleh mempublikasikan ke media untuk sementara karena masih berlangsung perang antara pasukan TPNPB Kodap E16 Yahukimo dengan TNI Polri. Dalam video berdurasi 2 menit 51 detik itu, terdengar suara letusan senjata. Saat itu prajerit TNI Polri bersenjata lengkap diangkut dua doom truk berwarna kuning. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat TNI Polri mengenai peristiwa tersebut. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari TNI Polri. Bambing kena! Abang kena! Abang kena! Bambing kena! Abang kena! Perhatikan! baras Abang Abang kena Kaca bang Kaca bang Siap Kaca tebang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton